Ini ya guys ya, kita bisa lihat ya, dia bisa naik tinggi-tinggi sampai ke atas cuy Nah kita akan taruh disini ya guys ya Nah dia kan udah ketaruh gini cuy Nah kalau misalnya kalian salah taruh, oh salah taruh cuy Kita ambil remover, hancurin aja guys ya Ini mantap banget cuy Nah jadi kayak gitu cuy ya, udah jelaskan ya guys ya Jadi sekarang kita berhasil buat persimpangan kereta api disini cuy Halo guys, ya guys, saya Gionez di Gionezon Buat ya, oke guys, sekarang saya akan review add-on rotator yang keing request-request ya guys ya Nah jadi add-on rotator ini fungsinya buat nge-rotate objek apalagi real cuy Nah oke guys ya, untuk video yang kembali-kembali-kembali subscribe Jangan subscribe juga, jangan lupa gratis, jangan lupa subscribe, subscribe to gratis cuy Oke guys ya, tanpa basa-basa lagi, kita langsung mulai ke videonya Nah oke guys ya, jadi sekarang kita akan review si rotator ini cuy Mantap ya guys ya Nah jadi di si rotator ini kita akan langsung lihat aja di menu nih guys ya Gue mau kasih sedikit informasi buat rotator ini cuy Nah oke guys ya, jadi gue mau kasih juga Kasih informasi tentang rotator buatan saya cuy Nah rotator buatan saya itu pakai kode lama cuy Di Minecraft terbaru udah nggak disupport lagi cuy Tapi alternatifnya kalian bisa pakai buatan kreator ini cuy ya Yang terbaru ini cuy Nah jadi kreator apakah itu kita lihat cuy Nah kita ke bagian resource pack cuy ya Ini guys, objek editor original resource pack ya guys ya Nah kreatornya itu salmon91204 cuy ya Nah jadi kayak gitu ya guys ya Itu kreatornya cuy Nah ini add-onnya buatan Jepang cuy ya Nah jadi bagi kalian yang mau muter-muterin objek cuy Kalian bisa pakai ini cuy Untuk alternatif sementara sambil gue belajar kode baru Untuk bikin rotator yang lain cuy Alis rotator buatan gue sendiri tentunya guys ya Nah ini masih buatan pihak ketiga cuy Oke guys ya tanpa basa-basi kita akan langsung lanjut cuy ya Nah jadi disini kita punya yang namanya apa nih guys ya Kita punya yang namanya down cuy Nah jadi down ini gunanya buat Apa ya gitu ya ini gunanya buat naik turunin ya guys ya Nah kita akan ambil contoh ya guys Kita akan ambil contoh real disini Nah real Abis itu kita akan ambil contoh si controller ini cuy ya Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuy Nah ini jadi untuk down ini guys Kita akan coba ya guys ya Dia ini kita akan taruh disini cuy Nah dia ini kan kita lurusin dulu ya guys ya Oh gini ya guys ya Nah oke guys ya Jadi dia itu gunanya buat nurunin si Apa ini guys ya Objek ini cuy Apapun itu cuy Contohnya real dia jadi kayak gini cuy ya Kau babi juga kayak gini cuy ya Nah dia bisa turun cuy ya Nah kamu mau up ini guys Yang ini guys Nah abis itu guys Yang kedua ada up cuy Nah jadi up ini guys Gunanya buat naikin cuy ya Naikin si addon ini cuy Alessi objek yang mau diputer cuy Nah ini guys ya kita bisa Dia bisa naik tinggi-tinggi sampai ke atas cuy Mantap banget cuy Waduh guys Nah lanjut cuy disini cuy Ada juga si ini cuy Kita langsung masuk ke rotator aja cuy Nah jadi disini cuy Ada 4 jenis rotator cuy Yang pertama ada 0 derajat 180 derajat 90 derajat Dan 270 derajat cuy Nah kita akan coba ya guys ya Nah jadi disini kita udah punya si realnya ini cuy Nah kalau 0 derajat itu dia menghadapnya kesana cuy Nah ini kependam pula Kalau kependam kita upin aja cuy Tapi seperti biasa dia ya Gitu lah guys ya Gak bisa keangkat ke atas cuy Nah kalau misalnya 270 dia kesana cuy Nah jadi dia itu arahnya kesana cuy Abis itu kita ke 90 derajat cuy Dia arahnya sebaliknya 270 cuy Alessi dia kesana cuy Nah kalau 180 derajat dia sebaliknya 0 ya guys ya Dia itu kesana cuy Nah ini ya guys ya asal usul kata ya guys Ini adalah asal usul kata ya guys ya Beda 180 derajat cuy Karena dia memang beda cuy Nah ini 180 derajat dan ini 0 derajat cuy ya Nah dia muternya jauh banget cuy Nah lanjut cuy disini itu ada si ini cuy Removernya cuy Kita akan ambil si objek remover ini guys ya Nah ini guys ya Nah jadi objek remover ini guys Gunanya adalah untuk bunuh-bunuhin sesuatu cuy Atau hancurin objek cuy ya Misalnya kalau add on rail by Gionex itu Gak bisa dihancurin biasa cuy ya Nah kita bisa hancurin pakai ini cuy Nah hilang cuy ya Nah lanjut cuy disini juga ada babi cuy Nah langsung mati cuy Itemnya juga bisa dihancurin loh Wih di mantap cuy Nah ini ada binatang lagi satu ini Kita matiin aja cuy Nah itemnya juga bisa langsung hilang cuy ya Nah jadi kayak gitu ya guys ya Kalau kalian mau gampang matiin sesuatu Atau hancurin sesuatu cuy Mantap banget cuy Nah jadi sekarang gue mau kasih tutorial ya guys ya Bagaimana sih guys ya Cara lurusin add on rail atau objek lainnya cuy Soalnya ini semua objek itu secara lurusinnya sama ya guys ya Nah jadi pertama cuy yang harus kalian lakukan adalah ambil objeknya cuy Atau contohnya gue pakai rail cuy ya Kita cari tempat bagus cuy Misalnya tempat bagus disini cuy Nah kita akan taruh disini ya guys ya Nah dia kan udah ketaruh gini cuy Nah kalau misalnya kalian salah taruh oh salah taruh cuy Kita ambil remover hancurin aja guys ya Nah abis itu kita taruh lagi cuy Nah kita akan puter cuy sesuai yang kalian mau cuy ya Misalnya kalian mau ke arah sana cuy Kita puter ke arah sana cuy Lanjut cuy kita mau taruh lagi Tapi yang berlawanan cuy Taruh aja guys Jangan lupa puter 180 derajat cuy ya Nah kalau 180 derajat itu kesana Kalau 0 derajat itu kesana cuy Jadi mantap cuy Nah kalau misalnya kalian mau buat ini cuy Misalnya kalian mau buat Apa simpangan ya guys ya Persimpangan ini guys Nah kita akan Nah gitu cuy Mantap cuy ya Kita tinggal rotate aja kesana cuy Atau jadi 270 derajat cuy Lanjut kalau kita lanjut Kita bisa rotate 90 derajat cuy ya Jadi dia ke bentuknya kayak gini Dan ini mantap banget cuy Nah jadi kayak gitu cuy ya Udah jelaskan ya guys ya Jadi sekarang kita berhasil buat Persimpangan kereta api disini cuy Nah kalau misalnya kalian udah Rasa gimana ya guys ya Kalian mau ganti model real cuy Gampang cuy Kalian tinggal hapusin aja ya guys ya Tinggal pencet remove Hapusin ya guys ya Nah oke guys ya Yang lewannya aja ikutin Apa guys ke hapus ya guys ya Nah jadi kayak gitu adalah Review lengkap dari saya cuy Nah BTU gue mau kasih satu Fun fact lagi nih guys Nah jadi controller rotator ini Udah ada lama ya guys ya Yang dimana Gue baru review sekarang Atau mungkin gue udah review dulu cuy Nah tapi kalian bisa pake ini Sekarang kan ini masih support Di Minecraft terbaru ini guys Gak kayak controller saya Yang cuma mau support di Minecraft versi lama cuy Karena beda sistem cuy ya Nah lanjut cuy Disini cuy ada fitur unik cuy Yang namanya up and down cuy Nah ini gak ada di semua rotator cuy ya Dan ini bisa kalian manfaatin ya guys ya Buat up and down ya guys ya Misalnya kita akan taruh real Dan kita mau upin ke atas guys Nah gitu cuy ya Nah kayak gitu cuy Nah jadi kalau misalnya kita punya real Atau barang benda lah Objek lah guys ya Tapi itu ada di lantai satu cuy Kalian misalnya kalian buat rumah cuy ya Kalian mau naikin ke lantai duanya Tapi udah ke setting objeknya Udah ke puter cuy Dan kalian malas lagi Atur-aturnya Gak apa-apa guys Kita tinggal pencet up cuy ya Dia otomatis akan terbang ya guys ya Nah kita akan coba sih Penasaran ya guys ya Dia ini terbangnya Sampai berapa sih ketinggiannya cuy Oh cuma sampai segitu cuy ya Gak bisa lebih cuy Nah dia akan ke Apa gravitasi lagi cuy Kalau down ya Udah ilang guys Ilang ya guys ya Karena dia ke bawah cuy Kecuali kalian taruh begini cuy Abis itu kalian pencet down Nah dia itu baru muncul cuy Nah kita ancurin Ancurin aja cuy ya Nah jadi ya guys ya Itu kontrolernya cuy Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Barang saja guys Yang dimana ini kalian bisa download link Di deskripsi cuy Soalnya gue gak ketemu link aslinya cuy ya Nah bagi kalian yang tahu link aslinya Bisa tulis di kolom komentar cuy Nah oke ya Bagi kalian mau request Gue review apa selanjutnya Request di kolom komentar cuy ya Dan abis ini juga Gue akan buat tutorial Mengenai controller ini Alis rotator ini cuy Nah jadi oke guys ya Seperti itu saja video kali ini Terima kasih telah menonton Dan jangan lupa like Share dan subscribe guys ya Kalau ada yang mau tanya ini Kaliannya di kolom komentar cuy Bye bye Sub indo by broth3rmax